Intro Oke teman-teman semua bertemu lagi dengan saya Untuk video kali ini saya ingin berbagi tips Sebuah teman-teman Dimana laptop yang ada di depan kita ini Saat ini Punya permasalahan error pada Sebuah aplikasi yang menurut kita Mungkin sangat perlu, sangat penting Dimana aplikasi yang tidak bisa dibuka itu adalah Windows Security Ataupun Windows Defender Sebuah laptop Terutama pengguna Windows 10 dan Windows 11 Jadi saat kita buka Windows Security ada muncul Pesan error You will need a new app to open Windows Defender seperti ini Jadi aplikasi Windows Defender Ataupun Windows Security Tidak bisa dibuka Jadi saya ingin berbagi tips Buat teman-teman Cara mengatasi permasalahan error seperti ini Jadi caranya cukup mudah ya Ikuti teman-teman video ini Dari awal hingga aring Karena Langkah-langkah dan tips ini Cukup mudah dan simple Oke kita mulai Pertama-tama Langsung buka Windows PowerShell Ya Langsung buka Windows PowerShell Disini sudah terbuka Windows PowerShell Di pencarian Kemudian langsung klik kanan Langsung pilih Run Administrator Oke kita tunggu Apabila muncul seperti ini Langsung pilih Yes Oke baik Disini sudah muncul tampilan Administrator Windows PowerShell Oke Dia sudah aktif seperti ini Persis seperti Command Prom Cuman bedanya Command Prom itu warna hitam Kalau PowerShell dia warna biru Oke Kemudian kita ambil Untuk Pesan teks Untuk mengatasi error Disable development Demot ya Artinya itu adalah Sebuah Register Yang bisa Yang diberikan oleh Microsoft Untuk mengatasi permasalahan seperti ini Jadi disini sudah saya buat di notepad Nanti saya akan Kasih di deskripsi Saya akan buat di deskripsi Jadi teman-teman bisa tinggal copy paste aja Saat mengerjakan Apabila memiliki permasalahan error Windows seperti ini Jadi disini ada dua macam Ada Windows 11 Dan ada Windows 10 Tetapi untuk kali ini Saya ingin Memberikan tip untuk mengatasi Yang permasalahan seperti ini Pada Windows 10 Oke Disini sudah ada muncul Di Windows 10 Yang kita pilih yang ini ya Kemudian saya akan block ini Jadi teman-teman juga nanti Kalau saya berikan di deskripsi Kalian tinggal copy paste aja ini Kemudian klik copy Jadi ini saya dapat dari Website Microsoftnya langsung ya Ini langsung saya dapat dari Website Microsoftnya Kemudian kita buka PowerShellnya Kemudian paste Atau Ctrl V Oke Setelah Terpastikan di Windows PowerShell seperti ini Kemudian langsung Tekan Enter Kita tunggu sebentar Dia lagi proses Baik Apabila sudah Muncul pesan seperti ini Itu pertanda Bahwasannya prosesnya Sudah selesai Sekarang kita langsung Kita exit Dengan mengetikan Exit Kemudian Enter Ini juga Kita Minimai saja Kemudian sekarang Kita coba buka Windows Security Kita ketik di pencarian Windows Security Windows Security Oke Kita coba klik Akhirnya Windows Security Bisa terbuka Jadi disini kita bisa setting Untuk Windows Defender Untuk pengaturannya Dan settingan Daripada Windows Security Yang kita butuhkan Oke teman-teman Dan demikian video tips Cara mengatasi Pesan error You will need App to open This Windows Defender Pada Windows 10 Bagi teman-teman Yang suka dengan video ini Silahkan klik like Share Dan subscribe Jangan lupa juga Klik loncengnya Agar selalu dapat Notifikasi video-video tips Video bermanfaat Di channel ini Terima kasih Mantap Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya